Intro Seluruh Jemaah Haji Indonesia sebanyak 241 ribu sudah berada di Mekah Arab Saudi. Tahap keberangkatan Jemaah Haji Indonesia berakhir pada selasa 11 Juni 2024. Seiring kedatangan 333 Jemaah Kelompok Terbang 106 Embarkasi, Surabaya atau SUB 106 di Mekah Al-Mukaroma. Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama mencatat dari 213.320 kuota haji reguler Indonesia sebanyak 213.275 telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Seluruh kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 241 ribu jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Ini merupakan kuota haji terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Kepala Daerah Kerja atau Dakar Bandara PPIH Arab Saudi, Abdillah mengatakan setelah penyambutan kedatangan jemaah ke Arab Saudi berakhir, selanjutnya petugas akan kembali didorong menuju ke Mekah. Alhamdulillah pada hari ini ya selasa 11 Juni dengan kedatangan Proter SUB 106 ini merupakan berakhirnya pelayanan kedatangan ya gelombang dua di Bandara Jeddah dan artinya juga jemaah Indonesia sudah masuk seluruhnya ke Arab Saudi. Ya tentunya untuk perjalanan kedatangan jemaah mulai dari gelombang satu dan gelombang dua ini ya pada prinsipnya berjalan dengan baik ya Alhamdulillah lancar. Semua juga antar stakeholder sudah bekerjasama dengan baik pada saat ada penanganan peimigrasian ya kami bekerjasama dengan KJRI untuk mengatasi permasalahan tersebut dan semua berjalan dengan baik. Juga termasuk pada saat ada kendala-kendala barang-barang bawaan jemaah juga itu Alhamdulillah sudah bisa teratasi dengan baik dan Insya Allah ya Alhamdulillah tidak ada barang-barang jemaah yang disita di pemeriksaan tersebut. Seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan dalam suasana riang gembira. Seluruh jemaah langsung berangkat ke hotel di Mekah berikutnya melaksanakan umroh wajib. Sebelum turun pesawat tadi saya beserta kru yang lain beserta petugas kesehatan saya berjalan-jalan mengitari para jemaah di mana menanyakan kesehatan mereka. Alhamdulillah mengatakan sehat semua dan Alhamdulillah hari ini juga kita telah turun di sini. Insya Allah saya sudah ini langsung menuju ke hotel di daerah Misvalah. Saya mendapatkan hotel Insya Allah satu kloter satu hotel. Jemaah gelombang dua ini tiba melalui bandara Jeddah sejak 24 Mei hingga tadi pagi waktu Arab Saudi. Saat ini 241 ribu jemaah telah tiba di Mekah. Jemaah sedang mempersiapkan puncak ibadah haji pada 15-19 Juni mendatang untuk wukuf di Arofah, Mabit di Musdalifah dan melontarkan cumroh di Mina. Dari Mekah, Arab Saudi, Muhammad Saifullah, anggota media senter haji 2024, TVNU melaporkan.